Petualang Asmara, Jilip 22. Orang-orang asing ini begitu sama mukanya. Orang ini pun masih muda, paling banyak 30 tahun, juga tampan seperti yang lain, akan tetapi jauh bedanya dengan Yuan de Gama. Lekukan dagu dan tarikan mulut orang ini membayangkan hati yang kejam dan kesombongan, sedangkan sinar matanya yang biru kehijauan itu galak sekali. Bentuk hidungnya yang seperti burung kakak tua itu serupa benar dengan bentuk hidung si kakek botak. Pakaian mereka berdua sama anehnya, sama pula dengan pakaian yang dipakai Yuan de Gama tadi siang, hanya bedanya, jubah kakek botak itu lebih besar dan panjang, dengan kantung-kantung besar sekali. Peng Hang juga terkejut karena dia mengenal kakek asing botak itu sebagai kakek yang pernah dijumpainya ketika dia bersama istrinya menghajar Matai Jane di lengkok kurang lebih 5 tahun yang lalu. Yang lain-lain dia tidak mengenalnya, hanya dapat menduga bahwa lelaki berusia kurang lebih 50 tahun yang duduk di atas kursi tuan rumah, membelakangi pintu dalam, tentulah Hek Bin Tian Xin Lo Uek Bu, selain diketahui dari kedudukannya, juga dapat diduga dari mukanya yang berkulit hitam. Seorang lain yang berpakaian seperti pembesar kiranya adalah pembesar yang berkuasa di Cheng Tu, sedangkan di sebelahnya yang berpakaian seperti seorang panglima tentulah komandan pasukan yang memimpin penjagaan di pantai sebelah timur, yang markasnya berada tidak jauh dari kota Cheng Tu. Dua orang lagi adalah tosu-tosu yang kalau dia tidak salah menduga, adalah orang-orang pek lian kau. Dugaan kenghang memang tidak keliru dan ketika dia mendengar percakapan mereka itu, berubah wajah pendekar ini. Kiranya mereka itu merupakan persekutuan yang hendak melakukan pemerontakan. Kami hanya bermaksud membantu saja, sebab Kaisar telah menolak untuk mengadakan perdagangan dengan kami, menolak kami untuk membuat pangkalan dagang di negeri ini. Kalian tahu bahwa kami hanyalah pedagang, tidak berniat menjajah. Kami membutuhkan sutera, teh, dan barang-barang kerajinan untuk kami beli, adapun kami datang membawa dagangan hasil bumi. Juga kami membutuhkan rempah-rempah dan bahan-bahan obat. Jangan khawatir, kami akan membantu mengeluarkan biaya untuk perjuangan saudara-saudara, dan kelak kalau berhasil, kami hanya minta agar diizinkan membuka pangkalan perdagangan di sini, kata kakek asing botak dengan suara lancar. Kami percaya akan kerjasama dan bantuan cuan legas Pislado, jawab orang yang berpakaian sebagai pembesar sipil. Akan tetapi kedudukan kerajaan kuat sekali, adapun kami kekurangan pasukan. Pasukan-pasukan penjaga yang ada di pantai timur ini tidak terlalu besar ditambah dengan para anggota Pek Lian Kau, jumlahnya masih belum ada sepersepuluh tentara kerajaan. Melakukan pemberontakan secara berterang merupakan hal yang berbahaya sekali, karena menjadi perang terbuka. Memang betul apa yang dikatakan Tung Tai Jin, berkata Panglima berpakaian komandan pasukan. Selain jumlah pasukan pemerintah besar sekali, juga di sana terdapat banyak pemimpin yang lihai ilmu kepandainya, jelas bahwa Panglima ini merasa jari. Hem, tentang hal itu, kenapa Chiang Kun, Panglima, harus merasa khawatir? Kami dari Pek Lian Pai juga mempunyai banyak orang sakti untuk menghadapi mereka dan kami pun berhubungan pula dengan tokoh-tokoh perbatasan di Nepal. Hahaha kakek asing yang namanya disebut Megaspi Selado itu tertawa bergelak sambil memandang ke atas hingga perutnya yang gendut terguncang-guncang. Memang Tai Jin dan Chiang Kun terlalu kecil hati. Orang-orang petualang seperti kita, mengapa mesti takut? Jika tidak berani menempuh risiko, mana mungkin akan bisa berhasil? Bagaimana katamu? Eh, haha, sahabatku Hek Bin Tian Sin, si muka hitam menyeringai. Memang tidak dapat disangkal kebenaran pendapat kalian semua. Tung Tai Jin dan Bong Chiang Kun keduanya benar karena kita harus berhati-hati, pihak lawan terlalu kuat. Dan saudara Legaspi Selado juga tidak salah bahwa kita harus berani. Akan tetapi, kalau orang-orang kengow yang sakti membantu pemerintah, dan para datuk tidak mau bersatu, agaknya memang berat bagi kita. Sayangnya, empat orang datuk yang tadinya telah bersemangat, sekarang semangatnya kendur lagi, menganggap perjuangan ini terlalu berbahaya, tidak sesuai dengan hasilnya untuk mereka nanti. Hahaha, kalau memang kalah kuat, mengapa harus takut? Kami sanggup menyediakan senjata-senjata api dan melatih pasukan kalian. Dengan senjata api ini, kiranya kita akan jauh lebih kuat. Kami membawa meriam-meriam di kapal, kalau perlu masih dapat kami datangkan lagi dari barat. Tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring. Pemberontak-pemberontak hina dan tampak sesosok bayangan yang gerakannya cepat sekali melayang masuk ke dalam kamar itu. Kun Leong dan Keng Hang terkejut sekali melihat bahwa yang meloncat masuk itu adalah seorang gadis muda yang cantik, dan begitu masuk gadis itu sudah mencabut pedangnya dan menyerang Tung Tai Jin sambil memaki. Pembesar terkutuk. Pengkhianat bangsa. Orang macam Engkau harus mati. Terang-terang. Bong Chiang Kun yang duduk dekat Tung Tai Jin sudah mencabut goloknya dan menangkis tusukan pedang ini. Sedangkan seorang Tosu dari Pek Lian Kau yang duduknya dekat, cepat menubruk maju untuk menangkap gadis itu. Tetapi agaknya dia terlalu memandang rendah kepada darah yang muda usia itu, maka dia hendak menangkapnya begitu saja. Tosu pemberontak, robohlah. Tiba-tiba saja gadis itu membalikan tubuh, tangan kirinya memukul dengan kecepatan yang luar biasa. Duk. Tosu Pek Lian Kau yang sama sekali tidak menduga akan serangan ini, kena dihantam dadanya sehingga dia roboh terjengkang, meringis menahan nyeri, akan tetapi tetap saja dia muntahkan darah segar tanda bahwa pukulan itu telah mendatangkan luka di dalam dadanya. Kering, ayuh. Darah itu menjerit kaget ketika sebuah golok besar menghantam pedangnya dan pedang itu terlepas dari pegangannya. Kiranya Hek Bin Tian Xin sudah turun tangan dan sekali pukul saja pedang di tangan darah itu telah terlepas. Si muka hitam ini tertawa bergelak melihat hasil golok besarnya yang lihai. Maklum bahwa pihak lawan sangat lihai, secepat burung wale terbang darah itu sudah meloncat ke arah jendela yang terbuka dari mana tadi dia meloncat masuk, dengan niat untuk melarikan diri setelah pedangnya terlempar. Ui ii. Hendak lari ke manakah? Nona kakek asing berkepala botak bertanya, suaranya nyaring di susu suara bergeletar dan tampaklah sinar putih bagaikan ular menyambar ke arah jendela. Ujung pecut yang berwarna putih itu telah melibat kedua kaki darah itu yang menjeret kaget dan sekali tarik, tubuh darah itu terbanting ke atas lantai di depan kakek asing itu. Kakek itu memberi aba-aba dalam bahasa asing kepada pemuda asing yang berdiri memandang. Pemuda itu menubruk ke depan, sambil tersenyum tangannya bergerak menyambar. Plak tengkuk belakang telinga kiri darah itu ditampar dan darah itu pingsan, tak dapat bergerak lagi. Hahaha, beginikah yang kau maksudkan orang-orang lihai yang membantu pemerintah? Tong Taijin Legas Pislado berkata sambil tertawa. Kalau hanya begini saja, biar ada sepuluh orang masih dapat dihadapi oleh anakku Hendrik ini. Hendrik, atau lengkapnya Hendrik Pislado, tertawa sambil memandang tubuh darah yang terlentang di atas lantai itu dengan penuh gairah. Gadis itu memang cantik dan bentuk tubuhnya padat langsing menarik hati. Sementara itu kenghang berbisik, tunggu aku kacaukan mereka. Kalau mereka sudah mengejarku, kau tolong darah itu, bawa lari lebih dulu ke luar kota. Tunggu aku di luar kota sebelah barat. Begitu Kun Liong mengangguk, sekali berkelebat supeknya itu sudah lenyap. Kun Liong memandang ke dalam ruangan itu dengan jantung berdebar tegang, tidak tahu apa yang akan dilakukan supeknya, namun dia sudah siap untuk menolong darah cantik itu. Tidak lama kemudian, tampak sinar berkelebat ke beberapa penjuru di dalam ruangan itu dan disusul suara nyaring. Ruangan itu menjadi remang-remang karena kacau lilin sudah pecah, lilinnya padam. Semua ini terjadi amat cepatnya dan mereka yang berada di dalam ruangan menjadi panik ketika tampak bayangan dua orang melayang ke dalam ruangan itu. Tar-tar-tar. Mu'u'ut. Pecut di tangan legas pi dan golok besar di tangan Hek Bin Tian Xin langsung bergerak menyambut bayangan dua orang itu. Dua orang itu memekik angeri lantas roboh, tewas seketika. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa marahnya kedua orang sakti ini ketika melihat bahwa yang menjadi korban senjata mereka itu adalah dua orang penjaga yang menjadi pengawal Tung Tai Jin. Kembali ada dua orang melayang masuk. Namun sekali ini dua orang sakti itu tidak mau sembrono turun tangan, akan tetapi dua orang itu terbanting ke atas lantai dalam keadaan sudah pingsan. Keparat, siapa berani main gila di rumah Kuhek Bin Tian Xin sudah melayang keluar melalui jendela kiri dari mana tadi para penjaga itu melayang masuk, disusul oleh legas pi serta puteranya yang bernama Henrik itu. Bong Chiang Kun sudah mengawal Tung Tai Jin untuk mundur dan masuk ke dalam melalui pintu, sedangkan dua orang tosup pek Lian Pai menjaga di situ agar darah yang tertawan itu tidak melarikan diri. Di luar terdengar suara melengking tinggi yang menggetarkan seluruh tempat itu, bahkan rumah itu bagaikan turut tergetar. Mendengar ini Kun Liong menduga bahwa inilah suara supeknya yang menantang dan memancing keluar orang-orang yang lihai dari dalam ruangan. Maka dia kemudian melayang masuk melalui jendela. Dua orang tosup terkejut. Keadaan remang-remang, sebab itu mereka tak berani lancang turun tangan, khawatir kalau-kalau salah tangan seperti yang terjadi tadi. Akan tetapi betapa terkejut dan marahnya ketika bayangan yang melayang masuk itu langsung menyambar tubuh darah yang telah menjadi tawanan itu. Mereka hendak mengejar, akan tetapi dua kali tangan kiri Kun Liong mendorong disertai singkangnya, sedangkan tangan kanannya dipakai memanggul tubuh darah itu, dan dua orang tosu itu terpental dan terjengkang. Mereka tidak terluka karena Kun Liong memang tidak mau melukai mereka. Akan tetapi mereka terkejut setengah mati karena dorongan hawa mukjijat yang dapat merobohkan mereka tadi saja sudah membuktikan bahwa Hwesho yang menyelamatkan darah itu adalah lawan yang terlalu tangguh bagi mereka. Betapapun juga, merasa bahwa hal itu menjadi kewajiban mereka, mereka cepat meloncat lalu mengejar sambil berteriak. Tahan penjahat yang melarikan tawanan. Mereka semua berkumpul di atas genteng, bingung karena mereka kehilangan penjahat yang mengacau tadi. Eh, kemana perginya setan itu tadi legas pi bertanya penuh penasaran. Tadi dia juga ikut mendengar lengkin yang luar biasa itu dan taulah dia bahwa yang mengeluarkan suara itu memiliki hikang yang sangat hebat, yang membuat dia merasa seram juga. Akan tetapi karena dia bukan seorang penakut, maka dia telah mengejar ke tempat itu, dibayangi oleh Hak Bin Tian Xin yang memiliki gerakan tidak kalah cepatnya. Akan tetapi mereka hanya melihat bayangan orang berkelebat dan lenyap. Selaka, tawanan telah dilarikan orang teriakan dua orang tosupet, Lian Pai ini makin mengejutkan mereka. Siapa yang melarikan bentak Hak Bin Tian Xin penasaran? Kami tidak mengenal karena cuaca agak gelap, akan tetapi dia seorang hwasyo gundul. Dia lihai sekali, merobohkan kami hanya dengan hawa dorongan tangannya. Dengan marah sekali Bong Chiang Kun lantas mengumpulkan pengawalnya dan pengawal Tung Tai Iin, memaki-maki mereka kemudian memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan pencarian di seluruh kota. Dengan wajah murung mereka kembali ke ruangan tadi, kemudian menyuruh orang untuk menyingkirkan dua orang pengawal yang tewas dan dua orang lagi yang pingsan. Apa yang ku katakan tadi Bong Chiang Kun berkata, suaranya terdengar gemetar karena dia merasa tidak enak sekali. Gadis itu memang tidak seberapa, akan tetapi baru muncul dua orang itu saja kita sudah kacau balau. Legas Pi Selado juga masih terkejut sekali. Hem, orang yang mengeluarkan suara melengking itu memang hebat kepandainya, dan ku rasa belum tentu ada keduanya di negeri ini. Harap saudara Legas Pi jangan berpendapat demikian, Hek Bin Tian Xin membantah. Memang kepandainya tadi hebat, akan tetapi di negeri ini terdapat banyak sekali orang sakti yang lebih dia tadi. Kalau mau disebut nama pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai, sudah hebat bukan main. Dia memiliki ilmu T.K.H.I.I.D. yang tidak dapat dilawan dengan ilmu yang mana pun juga. Masih ada lagi yang hebat-hebat, seperti pengawal Panglima Besar The H.O.O. yang bernama Tiohok Guan berjuluk Ban Kin K.W.I.D. yang lain-lain. Itu semua masih belum seberapa hebat kalau dibandingkan dengan kesaktian Panglima Besar The H.O.O. sendiri, dan pembantunya yang bernama Mahawan. Hem, kalau saja aku tadi membawa senjata api, agaknya dia tak akan begitu mudah melarikan diri. Hendrik berkata dengan ada suara gemas dan kecewa. Tadi dia sudah membayangkan betapa kalau gadis tawanan itu diserahkan kepada dia, hem, tentu akan asik dan menyenangkan sekali malam ini baginya. Peristiwa di rumah Hak Bin Tian Xin malam itu membuat kecut hati dua orang pembesar itu dan mereka segera berpamit pulang. Agak berkurang gairah semangat mereka untuk menjadikan persekutuan pemberontak yang dipelopori oleh Pak Lian Pai dan orang-orang asing itu. Kun Liong kagum bukan main karena baru saja dia tiba di luar kota sebelah barat, baru saja dia meloncat turun dari atas tembok kota karena dia tidak mau melewati penjagaan di pintu gebang, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri supeknya. Baru sekarang dia mendapat bukti akan kesaktian supeknya yang berhasil mengacaukan rumah Hak Bin Tian Xin si datu kaum sesat, padahal di situ terdapat orang lihai seperti kakek asing Bemama Legas Pislado, orang-orang Pek Lian Pai dan lain-lain itu. Supek katanya kagum. Melihat darah itu masih pingsan, kenghang menjamah leharnya. Dia tidak terluka, hanya terkena guncangan oleh tamparan yang lihai tadi. Agaknya itulah kera mereka membuat pingsan lawan. Kun Liong, kita harus berpisah di sini. Ada perkara hebat timbul seperti yang kau telah dengar tadi. Kau larikan darah ini, sebaiknya ke barat memasuki hutan agar jangan sampai dapat dikejar mereka. Kemudian kalau dia siuman, tanya siapa dia dan di mana tinggalnya. Kalau perlu antarkan dia pulang sampai selamat dan pesan kepadanya supaya jangan lancang lagi menyerbu goa-goa harimau. Aku sendiri harus cepat-cepat pergi ke Kota Raja, menghadap Panglima Besar DHO untuk melaporkan bahwa ada bahaya pemberontakan di Chengcu agar jangan sampai berlarut-larut. Kemudian, kalau ada waktu pergilah ke Cien Lingsan di mana kita dapat bicara lebih lanjut. Kun Liong tak dapat membantah biarpun dia masih ingin melakukan perjalanan bersama supeknya yang sakti itu. Baiklah, supek. Dia tidak mau bilang bahwa dia akan melanjutkan penyelidikan-penyelidikannya sendirian saja, karena takut kalau supeknya tidak setuju dan melarangnya. Mereka berpisah dari tempat itu. Kun Liong masih memanggul tubuh darah itu lari ke barat sedangkan Keng Hang segera menuju ke utara, ke Kota Raja. Karena maklum bahwa besar kemungkinan pihak Hek Bin Tian Xin akan melakukan pengejaran, maka Kun Liong berjalan terus tidak mau berhenti sampai dia memasuki hutan yang besar. Dia memilih tempat yang baik, lalu merebahkan tubuh darah itu di bawah sebatang pohon besar. Darah itu masih pingsan, maka dia lalu membuat api unggun. Karena hawa dingin sekali, biarpun di situ ada api unggun, dia tetap membuka jubahnya dan menyelimutkan jubahnya itu ke atas tubuh si darah. Kemudian dia duduk termenung, memandang wajah yang telentang itu. Wajah yang cantik. Kulit muka itu halus sekali, dan kedua pipinya kemerahan, apalagi bibirnya yang setengah terbuka itu. Sinar api unggun bermain-main di atas wajah cantik, menimbulkan penglihatan yang luar biasa indahnya. Setelah puas menjelajahi wajah itu dengan pandang matanya, akhirnya pandang matu itu terhenti pada mulut yang setengah terbuka itu, terpesona. Teringat dia akan giyokeng, teringat dia akan mulut giyokeng ketika diadu dengan mulutnya sendiri untuk ditiup dan jantungnya berdebar aneh. Mulut gadis ini tidak kalah manisnya dengan mulut giyokeng. Bibirnya nampak begitu segar, bagaikan buah angco merah yang masak, mendatangkan gairah kepadanya untuk menggigitnya. Plak kepala gundul itu ditamparnya sendiri. Gila kau dia memaki ketika mengenal pikirannya sendiri tadi. Beginikah yang dikatakan orang timbulnya nafsu seseorang yang matuk keranjang? Matuk keranjangkah dia? Salahkah dia kalau dia terpesona dan tertarik? Kalau dia suka sekali melihat wajah seorang gadis sayu, terutama melihat mulutnya? Dia bukan tertarik karena dibuat-buat atau disengaja. Dia memang benar-benar tertarik, seperti orang tertarik ketika melihat setangkai bunga yang indah. Dia ingin menciumnya, seperti orang ingin mencium setangkai mawar yang harum. Salahkah itu? Bibir setengah terbuka itu seolah-olah memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga tanpa terasa lagi olehnya sendiri, kepala kun liong menunduk lalu mendekati muka gadis yang pingsan itu. Ingin dia menciumnya. Dia tidak tahu dan tidak pernah ada yang memberitahu pula bagaimana harus mencium seorang gadis. Akan tetapi pengalamannya ketika dia mengadu mulut dengan giyokeng pada waktu dia menolong gadis itu, mendatangkan kenangan yang mesra dan nikmat luar biasa. Ketika bibirnya hampir menyentuh bibir darah itu, tiba-tiba dia tersadar dan menarik kembali kepalanya. Plak kembali kepala gundulnya menjadi korban tamparannya, sekali ini agak keras sampai muncul bintang-bintang menari di depan matanya. Tidak boleh. Demikian teriak pikirannya. Ini namanya mencuri. Aku memang ingin sekali menciumnya, akan tetapi hal itu harus terjadi secara terang-terangan. Jika yang punya bibir memperbolahkan dicium, baru dia mau mencium. Memaksa, dia tidak sudi, karena itu merupakan perkosaan yang kotor. Mencuri juga kotor. Dahulu dengan giyokeng lain lagi. Bukan mencium namanya karena dia menolong dan pada saat itu pun dia tak merasa apa-apa. Baru setelah menjadi kenangan menimbulkan kemesraan nikmat. Akan tetapi, kalau terang-terangan mungkinkah giyokeng mau? Mungkinkah darah ini mau? Mengadu mulut, mengadu bibir merupakan hal yang aneh, tentu darah-darah itu juga merasa aneh. Dia hanya tahu bahwa mencium adalah penyentuhan pipi yang dicium dengan hidung. Demikianlah kalau ibunya dahulu menciumnya. Pikiran ini mengingatkan naakan ibunya dan ayahnya, dan dia menjadi berduka, lalu merebahkan diri di dekat api unggun dan terhidur. Malam sudah berganti pagi. Kun Leong menggeliat kemudian menelungkup. Tiba-tiba saja dia terbangun, akan tetapi tidak berani bergerak karena jalan darahnya ditengkuk sudah diancam oleh orang. Jalan darah ditengkuk adalah jalan darah kematian, dan kini ada dua buah jari tangan yang sudah menempel pada tengkuknya, lantas terdengar bentakan. Jangan bergerak kalau masih ingin hidup. Mengendur kembali urat syaraf Kun Leong mendengar bentakan yang halus merdu ini. Ternyata darah itu yang menodongnya. Tadinya dia hendak bergerak menangkap tangan lawan yang berbahaya itu sambil menggunakan singkangnya untuk menutup jalan darah ditengkuk. Akan tetapi begitu mendengar suara darah itu, dia membatalkan niatnya. Eh, eh, kau mau apa tanyanya tanpa menoleh, mukanya masih tersembunyi di antara kedua lengannya. Hayo lekas katakan, engkau hwasyo dari mana dan bagaimana aku bisa berada di sini? Engkau tentu kawan pemberontak-pemberontak itu, ya? Hai-hai Hikun Leong tertawa geli. Eh, haha, pendeta ceriwis. Mengapa engkau malah tertawa? Hayo jawab, atau engkau lebih ingin mampus? Mampus ya mampus, mau bunuh ya boleh saja, tetapi dengar dulu kata-kataku, nona galak. Aku tertawa karena engkau telah tiga kali keliru. Gadis itu marah bukan main, jari tangannya yang menempel di tengkuk itu gemetar sedikit sehingga dianggiam Kun Leong sudah siap dengan singkangnya. Kalau diperlukan, untuk menyelamatkan nyawanya, dia akan menggunakan tikhaiibeng. Akan tetapi agaknya darah itu curiga mendengar ucapan orang yang dianggapnya hwasyo itu, maka dia mendesak, jangan kurang ajar. Kekeliruan apa yang sudah kulakukan? Pertama, aku bukan anggota maupun kawan para pemberontak itu. Kedua, akulah yang telah melarikanmu ketika engkau pingsan di dalam ruangan rumah Hek Bin Tian Xin dan bahwa ancamanmu di tengkuk ini pun sia-sia belaka. Kemudian yang terakhir, kekeliruan mutlak yang tak boleh diampunkan lagi, aku bukan seorang hwasyo. Tapi kau gundul, ayuh, engkau kah ini darah itu cepat membalikan tubuh Kun Leong sehingga pemuda itu telentang dan, kini Kun Leong pun teringat ketika melihat sepasang netu itu. Engkau tanda seru. Aku, aku seperti pernah mengenalmu, tapi siapa, ya dia merasa yakin sudah mengenal darah ini, akan tetapi benar-benar tidak ingat lagi siapa dia. Darah itu tertawa. Bukan main manisnya. Gibir merah itu merekah dan tampak giginya yang kecil dan putih teratur, dan ujung lidah yang merah merunting tampak sekilas. Hai hik hik, kau, kau, pemuda gundul itu. Mana aku bisa melupakan kepalamu? Aku linghawe isian. Kun Leong meloncat berdiri dan bertolak pinggang, pura-pura marah. Jadi engkau ini, ya? Kesalahanmu semakin bertumpuk-tumpuk. Dahulu engkau menghinaku karena kepalaku, sekarang kau ulangi lagi. Benar-benar tidak mau bertobat kau ini. Darah itu menahan ketawanya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Maafkanlah aku. Aku tadi salah sangka, ahaha, sungguh aku tidak mengenal budi. Engkau malah yang kembali menolongku dari bahaya maut. Sudah dua kali kau menyelamatkan aku, dan dua kali aku menghinamu tanpaku sengaja. Maafkan aku, Tai Hiap, pendekar besar. Kun Leong sengaja hendak menggoda, akan tetapi juga karena dia gemas mendengar sebutan itu, dia membanting kakinya dan melotot sehingga matanya yang memang lebar itu membulat. Kau ini mengangkat atau membanting. Minta maaf malah menambah penghinaan. Eh ih, apa salahku? Kau menyebut aku Tai Hiap segala macam. Kau mengejek, ya? Darah itu menggeleng-geleng kepalanya, alisnya berkerut. Manis sekali. Tidak, tidak. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi biarpun kau pura-pura, ehaha, bodoh dan kepalamu kau cukur gundul. Dahulupun aku sudah menduga. Kalau kau tidak berilmu tinggi, mana bisa kali ini kau menolongku dari rumah seorang datuk sesat seperti Hak Bin Tian Sin? Kun Leong merasa terdesak. Ya sudah lah, tapi jangan menyebut aku Tai Hiap. Sekali lagi, aku benar-benar akan marah. Darah itu tersenyum di kulum. Tahulah dia bahwa tadi pemuda gundul ini hanya pura-pura marah. Maka timbul juga kenakalannya. Habis, aku harus menyebut situ apa? Kok situ? Situ mana? Hwi Sian menggigit bibir bawahnya. Manis sekali. Kau jangan main-main lagi. Tentu saja yang kemaksudkan situ adalah engkau. Hem, omongan model mana ini? Namaku Yap Kun Leong. Aku menyebutmu Hwi Sian begitu saja, kau pun menyebut namaku, tak usah pakai pendekar-pendekar, ya? Hai hai hai. Kau lucu Hwi Sian merasa geli dan tertawa, akan tetapi menggunakan jari telunjuknya untuk menutupi bibir. Manis sekali. Hwi Sian, ingatkah engkau lima tahun yang lalu saat kita mula-mula bertemu? Kau masih seorang perempuan yang manis, sekarang? Sekarang apa? Sekarang kau telah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Darah itu mengerutkan alisnya. Yap Kun Leong, jika aku tak yakin bahwa engkau memang seorang pemuda yang lucu dan aneh tetapi baik budi, tentu kau kuanggap ceriwis dengan ucapanmu itu. Terserah penilaianmu. Mungkin aku memang ceriwis. Akan tetapi aku tidak akan pernah melupakan betapa engkau telah mencium kepala gundurku yang kau benci ini sampai tiga kali. Seketika wajah Hwi Sian menjadi merah bukan main. Kun Leong, kenapa engkau berkata begitu? Aku tidak benci kepalamu dan soal itu, ah, itu soal lalu, karena aku merasa menyesal telah menyakiti hatimu padahal engkau dahulu itu telah menyelamatkan aku. Hem, kalau sekarang bagaimana? Aku pun telah mati-matian menolongmu, akan tetapi apa upahnya? Engkau menodongku, hampir membunuhku, dan masih mengenina lagi. Kun Leong, maafkan aku, sungguh mati aku tidak tahu. Eh, haha, kenapa kau menatapku seperti itu? Tidak cukup dengan maaf. Kalau dahulu kau menyatakan penyesalan dengan mencium kepalaku, sekarang aku akan menghukumu dengan ciuman pula. Akan tetapi aku yang akan menciummu, bukan kau yang menciumku. Sepasang mati yang bening itu terbelalak, kedua pipinya bertambah merah. Apa, apa maksudmu? Kau, kau, kau mau kurang ajar kepadaku? Terserah kau mau menganggap bagaimana? Pokoknya, kau tadi minta maaf, kan? Dan aku hanya mau memberi maaf jika kau sukaku cium. Dengar baik-baik, aku sudah sejak semalam ingin menciummu, akan tetapi hal itu tidak kulakukan walaupun kau sedang pingsan karena aku tidak sudi melakukan hal kepada orang yang tidak tahu atau tidak suka. Nah, aku hanya akan memaafkanmu dengan menciummu, akan tetapi hanya kalau kau suka, bukan paksaan. Muka yang cantik itu sebentar pucat dan sebentar merah, agaknya bingung bukan main. Kalau, kalau aku tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, aku tidak akan memaksamu. Akan tetapi terus terang saja, aku pun tidak mau memaafkanmu dan akan selalu menganggapkah seorang gadis tak tahu membalas budi. Kun Liong, suara itu seperti memohon agar pemuda itu tak menganggapnya demikian. Kau tahu betapa besar rasa syukur dan terima kasihku kepadamu. Akan tetapi, tetapi permintaanmu, sungguh aneh, bagaimana aku dapat melakukannya? Bukan kau yang melakukan, melainkan aku. Maksudku, eh, haha, kau membuat aku bingung. Aku, aku. Dengarkan, nona yang baik. Kalau kau merasa jijik kepadaku, kalau kau merasa benci kepadaku karena kepalaku gundul, kalau kau merasa jijikku cium, katakan saja kau tidak mau. Habis perkara. Kau mendesak, seperti memaksa. Sama sekali tidak. Kau harus jujur. Jika kau tidak suka, katakan saja tidak mau dan kita berpisah takkan bertemu lagi. Habis perkara, kan? Kun Liong, aku, aku tidak benci kepadamu. Akan tetapi, soal itu, eh, aku malu. Ah, malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang. Kalau di sini tidak ada orang, maka aku adalah siluman hutan dan kasetan. Koma gundul Kun Liong menyambung. Keduanya tertawa gembira dan sejenak lenyaplah ketegangan di antara mereka karena permintaan Kun Liong yang luar biasa itu. Nah, bagaimana Kun Liong teringat lagi dan bertanya. Bagaimana, ya? Dahulu aku mencium kepalamu tiga kali. Sekarang pun aku akan menciummu tiga kali Kun Liong memotong cepat. Tiga kali kedua matu itu terbelalak, tangannya merabah-rabah rambutnya. Bagaimana kalau rambutku bau tidak enak? Sudah beberapa hari aku tidak keramas. Siapa mau mencium rambutmu? Sepasang matu itu terbelalak, mulutnya terngana, dan Kun Liong terpaksa memejamkan matanya. Manis sekali wajah itu. Tidak mencium, kepalaku? Habis, ih, Kun Liong, jangan main gila kau, ya? Kun Liong membuka matanya, tersenyum. Siapa main gila? Aku main sungguhan. Tidak perlu banyak berbantahan, H.W.I. Sian. Kau hanya tinggal menjawab, mau atau tidak kau ku cium. Mau sih, mau, akan tetapi. Kalau sudah mau masih ada tetapinya, namanya bukan mau. Kau sih aneh. Dulu aku mencium kepalamu, sekarang engkau hendak mencium, apa? H.W.I. Sian, memang agak sulit memberi pengakuan. Pokoknya aku baru suka memaafkan engkau kalau engkau suka ku cium tiga kali, ku cium di mana saja, terserah aku. Apabila engkau mau, aku akan menciumnya dan tak perlu ku katakan mana yang akan ku cium. Pokoknya engkau mau dan kalau mau berarti tidak pilih-pilih di bagian mana, ahaha, aku jadi bingung sendiri. Mau atau tidak? Sepasang matu itu masih terbelalak menatap wajah yang tampan dan lucu karena gundul itu. Sepasang pipi darah itu menjadi merah sekali, dan sejenak sepasang matu itu menyipit, hampir terpejam dan bibir yang merah membasah itu tersenyum aneh. Kemudian H.W.I. Sian menganggukan kepala dan menunduk, matanya mengering tajam, sikapnya menanti dengan takut-takut dan malu-malu, agaknya ingin sekali darah itu melihat bagian tubuh yang mana yang akan dicium pemuda aneh ini. Kun Liong menjadi girang sekali. Kau benar-benar mau. H.W.I. Sian mengangguk. Dengan sukarlah, dengan senang hati. Tidak terpaksa. Kembali H.W.I. Sian mengangguk dan jantung darah ini berdebar-debar pakaruan, mukanya terasa panas. Dia tidak tahu betapa seluruh mukanya menjadi merah jambon, luar biasa manisnya. Kun Liong mendekatkan mukanya, kedua tangannya memegang pundak darah itu, lalu dia mendekatkan mulut. Sepasang macu gadis itu terbelalak bagaikan kelinci ketakutan akan diterkam hari mau. Kun Liong menjadi malu sendiri. H.W.I. Sian, kau benar-benar mau. H.W.I. Sian tidak berani menjawab sebab jantungnya yang berdebar itu tentu akan membuat suaranya tidak karuhan. Suara Kun Liong ketika bertanya terakhir ini pun sudah tak karuhan, gemetar dan nadanya sumbang. Maka dia hanya mengangguk, kini dia benar-benar ingin dicium, ingin melihat bagaimana kalau dicium dan apanya yang akan dicium. Kalau mau, suara Kun Liong makin gemetar seperti orang sakit demam. Kalau mau, kau pejamkan matamu. Dua metu itu malah terbelalak, agaknya heran, kemudian sepasang metu yang indah itu tertutup rapat. Hilang rasa malu di hati Kun Liong, bahkan dia menjadi lega dan kembali dia mendekatkan mulutnya sampai bibirnya menyentuh bibir yang setengah terbuka itu. Sentuhan ini mendatangkan getaran sangat hebat sehingga tanpa dapat ditahannya lagi, mulutnya mencium dan mengecuk. Hwi Sian kaget setengah mati, hendak berteriak akan tetapi mulutnya yang baru terbuka sedikit sudah tertutup dan diterkam bibir Kun Liong. Kun Liong melepaskan bibirnya dan napasnya ternah. Kini tanpa disadarinya sepasang lengannya telah memeluk pinggang Hwi Sian. Satu kali, bisiknya dan kembali dia merapatkan mulut. Hwi Sian tidak memejamkan mata lagi, sudah terbelalak lebar saking heran dan kagetnya. Ketika melihat muka Kun Liong mendekat lagi, dia menjadi ngeri dan cepat memejamkan mata. Kembali teriakannya gagal karena mulut yang baru terbuka sedikit sudah disumbat oleh sepasang bibir Kun Liong. Sekali ini, setelah melepaskan bibirnya, Kun Liong tak mau menghitung lagi dan ketika dia mencium untuk ketiga kalinya, Kun Liong memejamkan matanya, tak merasa lagi betapa kedua lengan Hwi Sian sudah merangkul leharnya. Ciuman yang ketiga kalinya amat lama, seolah-olah keduanya tidak mau melepaskannya lagi. Pada waktu Kun Liong melepaskannya karena tidak kuat menahan napas, mereka terengah-engah dan baru Kun Liong tahu betapa kedua lengan yang halus itu seperti dua ekor ular membelit leharnya. Dia terheran, dan lebih-lebih lagi herannya ketika Hwi Sian terisak menangis dengan muka merapat di dadanya. Eh, haha, ah, kok menangis? Ada apa ini? Pertanyaan itu membuat Hwi Sian makin sesenggukan. Wah, jangan begitu, Hwi Sian. Kau memikin aku merasa bersalah besar saja. Bukankah kau tadi sudah menyatakan mau dan tidak terpaksa? Kenapa sekarang menangis dan, eh, Kun Liong segera menghentikan kata-katanya dan terbelalak memandang wajah yang kini diangkat itu. Gadis itu masih sesenggukan akan tetapi matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Mulut yang setengah terbuka, begitu segar seakan-akan setangkai bunga yang baru saja mendapat siraman air. Eh, apa pula ini? Kau ini menangis atau tertawa? Kau marah atau tidak? Senang atau susah? Kun Liong, hem, Kun Liong, aku, aku juga cinta kepadamu. Kun Liong terkejut seperti mendengar suara guntur di tengah hari. Apa ini? Mengapa kau mengatakan begitu? Artinya, aku juga cinta kepadamu seperti kau cinta kepadaku. Kun Liong melepaskan pelukannya dan melangkah mundur setelah melompat berdiri. Dia memandang dengan alis berkerut dan sikap sungguh-sungguh, H.W.I. Sian, siapa bilang, Tuh, bagaimana engkau tahu bahwa aku cinta kepadamu? Sekarang gadis ini pun meloncat berdiri, matanya menatap tajam dan alisnya berkerut. Tentu saja. Sesudah apa yang kau lakukan tadi, tentu engkau cinta padaku, ah, tidakkah begitu? Kun Liong menunduk, berpikir, kemudian menggeleng kepala. Aku tidak tahu apakah aku cinta padamu, H.W.I. Sian. Kun Liong, apa artinya ucapanmu itu? Setelah kau, kau menciumku seperti itu. Hem, tidak aku sangkal, aku senang sekali menciummu, H.W.I. Sian, dan kalau engkau mau, agaknya aku tidak akan bosan-bosan menciummu. Akan tetapi, hal itu bukan sudah berarti bahwa aku cinta kepadamu atau kau cinta kepadaku. Pucat wajah gadis itu dan matanya memandang dengan sinar penuh kemarahan. Yap Kun Liong, jadi kau, kau hanya mau mempermainkan aku? Kun Liong menarik napas panjang, memandang darah itu dan menggelengkan kepalanya yang gundul. Kau tahu benar bahwa aku tidak mempermainkan siapapun juga. Sebelum aku menciummu, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku mau melakukannya kalau memang kau mau dan rela? Apa hubungannya itu dengan cinta? Kalau kita berdua saling pandang, saling menyentuh tangan, saling bicara, apakah itu sudah menjadi bukti bahwa kita saling mencinta? Tapi, tapi, itu beda lagi. Semua itu biasa saja, akan tetapi ciuman, dan seperti yang kau lakukan tadi. Apa bedanya kalau kita melakukannya dengan dasar sama-sama suka dan rela? Kun Liong, jangan kau main gila. Ciuman, apalagi seperti yang kau lakukan tadi, hanya patut dilakukan oleh sepasang suami istri. Eh, haha, siapa bilang begitu? kita tadi pun telah melakukannya walaupun kita bukan suami istri, dan tidak ada yang memaksa kau atau aku, bukan? Hwi, siang, apa sih bedanya bersentuhan tangan dengan bersentuhan bibir dan mulut? Apa benar bedanya? Asal saja hal itu dilakukan dengan kerelaan kedua pihak. Tapi, aku cinta padamu. Kalau kau tidak cinta kepadaku, aku tidak akan sudi melakukan perbuatan tadi dengan siapapun juga. Lebih baik aku mati. Kun Liong terkejut, memandang dan menggaruk-garuk kepalanya yang gundul. Kau aneh sekali. Justru kau yang aneh, kau yang gila. Kau telah menciumku seperti itu, kalau kau tidak mencintaku, berarti kau menghinaku. Mungkin aku gila, akan tetapi aku tidak menghinamu, dan aku juga tidak mencintamu biarpun aku suka sekali kepadamu dan suka sekali menciummu. Elh, Kun Liong cepat mengelak karena Hwe Isian sudah menyerangnya secara kalang kabut. Dia berusaha menyabarkan, akan tetapi gadis itu sambil menangis terus menerjangnya dengan pukulan-pukulan maut, membuat Kun Liong repot mengelak dan menangkis. Nanti dulu, elh, hei it, eh, ha, luput. Wah, nanti dulu, Hwe Isian. Apakah hengka sudah gila? aku memang gila karena sakit hati, dan aku akan membunuhmu, Yap Kun Liong Hwe Isian terus menyerang dengan air mata bercucuran. Wah, celaka. Nah, kau lihat. Cinta hanya membuat orang menjadi gila. Mengapa kau mau mengorbankan dirimu kepada cinta? Hei it. Kun Liong terpaksa melempar diri ke belakang dan bergulingan, kemudian dia melompat bangun dan melihat Hwe Isian benar-benar menyerangnya mati-matian, dia lalu melompat jauh dan melarikan diri. Yap Kun Liong laki-laki keparat. Kau hendak lari kemana Hwe Isian mengejar. Wah, aku hanya suka berciuman denganmu, Hwe Isian, akan tetapi tidak suka apabila harus berkelahi denganmu. Sampai jumpa pula dalam suasana yang lebih aman. Dia mengerahkan ginkangnya dan dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah lenyap meninggalkan Hwe Isian yang masih menangis sambil mengepal tinjunya. Sesudah berlari ke sana-sini mengejar tanpa hasil, akhirnya gadis itu menjatuhkan diri ke atas tanah dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan. Gadis itu tidak tahu bahwa ada orang mendekatinya dari belakang. Tahu-tahu sebuah tangan dengan halus menyentuh pundaknya lantas suara yang sama halusnya berkata, Hwe Isian jangan menangis. Kau maafkan aku kalau memang kau anggap aku bersalah. Mendengar suara ini tanpa menengok taulah Hwe Isian bahwa pemuda gundul itu sudah datang lagi. Dia menjadi makin berduka oleh perasaan girang yang aneh luar biasa yang menyelinap di hatinya ketika melihat orang yang akan dibunuhnya tadi datang kembali dan tangisnya semakin menjadi-jadi. Kun leong duduk di atas rumput di dekat gadis itu. Berulang-ulang dia menarik napas panjang lalu berkata Hwe Isian aku bersumpah bahwa aku tidak berniat menggodamu tidak berniat menghinamu. Semua yang kulakukan kuanggap begitu wajar sama sekali tidak ku sangka bahwa kau akan merasa terhina. akan tetapi kalau aku harus mengaku cinta begitu saja berarti aku membohong dan ku rasa engkau tentu tidak ingin ku bohongi bukan? Hwe Isian menghapus air matanya. Dia memandang pemuda itu dengan meti merah dan pipi basah. Kun leong mengeluarkan sapu tangannya dan menggunakan sapu tangan itu menghapus pipi yang basah. Tanpa disengajanya sama sekali maksud baik kun leong ini bagaikan meremas hati Hwe Isian sehingga kembali gadis itu menangis dan merebahkan kepalanya di atas pundak kun leong. Sudahlah Hwe Isian kun leong mengelus kepala gadis itu mengapa engkau bersedih sampai begini macam? Kun leong kau yang begini baik kepadaku kau yang suka menciumku seperti tadi mengapa kau tidak bisa mencintaku? Mengapa Hwe Isian duduklah baik-baik mari kita bicara tentang itu gadis itu kembali mengusap air matanya dan duduk di atas tanah berhadapan dengan pemuda itu kini kemarahannya agak merada karena dia tahu bahwa sebetulnya pemuda ini tidak berniat buruk dan sama sekali tidak ingin menghinanya sungguhpun apa yang dilakukannya sangat aneh kalau memang pemuda ini berniat menghinanya tentu tidak akan datang kembali nah sekarang kita bicara sungguh-sungguh Hwe Isian aku tidak suka berbohong apalagi kepadamu biarpun aku suka bergurau denganmu yang mengganggu hatimu adalah soal cinta coba katakan cinta itu apakah Hwe Isian memandang bingung aku sendiri juga tidak pernah mendengar tentang itu dan tidak pernah memikirkannya hanya saja ketika aku tadi aku merasa bahwa kau mencintaku dan aku HMM jadi menurut perasaanmu cinta adalah kecondongan hati seseorang yang merasa suka kepada orang lain begitukah ya ya begitulah memang sejak dahulu aku suka kepadamu karena kau lucu dan eh haha baik hati aku suka kepadamu dan tadi aku merasa sesuatu yang aneh aku akan merasa bahagia kalau kau selalu dapat berdekatan dengan aku agaknya itulah cinta HMM jadi menurut pendapatmu cinta adalah perasaan suka kepada seseorang dan mendapat balasan dari orang itu buktinya saat aku menyatakan tidak cinta kepadamu kau marah-marah dan cintamu berubah benci malah kau hendak membunuhku maafkan aku kun liong aku tahu bahwa aku takkan menang bertanding denganmu dan tadi aku menyerang serta memakimu hanya untuk melampiaskan kekecewaan dan rasa kemarahanku saja jadi kalau begitu cinta bukanlah benci cinta tak akan mendatangkan benci cinta bukan pula suka akan sesuatu karena biasanya suka akan sesuatu itu akan berakhir dengan kebosanan cinta bukan benci bukan marah bukan suka atau geirah nafsu cinta tentu pantasnya lebih luar lagi lebih bersih tiada awal tiada akhir ih kalau begitu apa cinta itu entahlah aku sendiri pun belum tahu agaknya hatiku dan pikiranku masih terlalu kotor sehingga belum mengenal cinta itu HWI Sian tapi engkau suka kepadaku bukan aku suka kepadamu aku suka menciumu seperti aku suka melihat setangkai bunga yang cantik jelita seperti aku suka mencium bunga yang harum akan tetapi itu bukan cinta dan kalau kita menganggapnya cinta maka kita akan menyesal dan kecewa nah maukah kau melupakan semua itu dan tinggal bersahabat denganku percayalah aku masih suka memandangmu suka bergurau denganmu bahkan aku masih suka sekali untuk menciumu tentu saja kalau kau juga rela dan mau HWI sian menunduk dan terjadi perang di dalam hatinya sejak kecil dia telah mendengar banyak tentang kesopanan tentang kesusilaan tentang hukum-hukum kesopanan yang sama sekali tidak boleh dilanggar terutama oleh wanita banyak dia mendengar nasihat tentang bahayanya menurutkan nafsu terutama nafsu birahi apakah tadi itu nafsu birahi yang mendorong sehingga dia merasakan nikmat dalam pelukan dan menerima cuman kun leong tiba-tiba kun leong memegang tangannya eh haha ada banyak orang datang berkuda mereka bangkit berdiri kemudian menoleh ke belakang benar saja tidak lama kemudian muncullah serombongan orang berkuda kun leong sangat terkejut ketika melihat bahwa rombongan itu adalah sepasukan tentara yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang dipimpin oleh panglima yang dilihatnya semalam di rumah Hak Bin Tian Xin dan di samping panglima itu terdapat pula seorang pemuda asing yang juga dilihatnya di rumah Hak Bin Tian Xin pemuda asing yang tampan dan gagah yang bernama Henrik Slado putra dari legas Pislado si kakek asing botak yang amat lihai ayuh pemberontak-pemberontak itu Hwi Sian berseru marah dan juga kaget Hwi Sian mari kita lari Kun Leong berbisik tidak sudi aku harus membahasmi mereka aku dan kedua orang Suhengku memang bertugas menyelidiki mereka dan karena kami berpencar maka akulah yang kebetulan dapat membongkar rahasia mereka aku harus lawan mereka tanpa menanti jawaban Kun Leong darah yang gagah perkasa itu sudah lari menyambut rombongan itu dan langsung dia meloncat lalu menyerang Panglima yang menunggang kuda terdepan bersama Hendrik pemuda asing pemberontak hina Hwi Sian membentak marah diserang secara tiba-tiba dengan dasyatnya Panglima yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa darah itu tidak boleh dipandang ringan maka dia lalu mencatuhkan diri dari atas kuda bergulingan lalu meloncat bangun hahaha bagus sekali memang kami sedang mencari carimu nona katanya sambil mencabut sebatang pedang tangkap dia Panglima itu membentak dan dua orang prajurit lalu menggunakan pedang mereka menubruk Hwi Sian menghadapi dua orang ini dengan tenang biarpun dia bertangan kosong dia sama sekali tidak merasa gentar pada saat dua orang itu menubruk secepat kilat dia mendahului menggeser ke kanan kakinya menyambar dan tangannya merayah seorang prajurit berteriak tubuhnya terjengkang dan pedangnya terampas dan pada lain saat disusul teriakan keras oleh temannya yang juga tersungkur jatuh dengan pundak terluka oleh pedang rampasan di tangan Hwi Sian terima kasih